Halo guys, gimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Rhythm in Love. Spoiler di depan, selalu hati-hati. Saya harap kalian menikmatinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Mr. Movies. Halo, menemui. Tampak di sungai yang sedang mengalir, terlihat banyak orang laki-laki yang sedang bekerja mendulang emas. Mereka bekerja keras dan berusaha untuk mendapatkan emas. Ada yang dapat, tetapi ada pula yang tidak dapat emas. Seorang laki-laki mendapatkan emas dan ia bersorak kegirangan. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang gadis yang berparas cantik dan seksi. Gadis cantik ini bernama mereka dengan latar belakang seorang pekerja seks komersial. Terlihat semua orang sedang bekerja, namun ada sebagian laki-laki yang sibuk membelikan nomor entrian untuk mendapat giliran tidur bersama Mega seorang wanita cantik di rumah bordir. Siskan sang pemilik rumah bordir akan mengundi siapa yang akan terlebih dahulu mendapat giliran, tetapi tentunya membayar dengan serbuk emas yang banyak. Mega hanya dapat melihat melalui jendela deretan laki-laki yang akan tidur dengannya dan itu membuatnya termenung. Dia juga melihat seorang ibu dan anaknya yang sedang bermain dan membuatnya teringat akan masalah abunya. Mega kecil yang sedang bermain di sebuah taman bunga yang indah, penuh dengan bunga. Mega sedang didandani oleh ibunya Lia untuk menyanggut sang ayah yang akan datang melihat mereka. Saat ayahnya tiba, Mega sangat senang, tetapi ternyata ayahnya tidak menyukainya karena dia adalah anak yang tidak diharapkan. Mega mengetahui itu semua karena ia mendengar semua ucapan ayahnya dan ia menangis. Tetapi Lia tetap menyayanginya dan selalu ada ututnya. Kembali Mega dan dua temannya sedang duduk minum. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka saat mereka belum bertemu di rumah bordir milik Siska. Dan semua isi cerita mereka adalah cerita yang sedih dan pilu terlihat di sebuah lahan pertanian yang luas. Max, seorang pria muda, sedang melihat domba peliharaannya. Pemuda tampan itu bernama Max. Dia memberi makan ternaknya dan dia menggarap lahannya. Tetapi juga memanen luar. Max adalah seorang pekerja keras. Di samping itu juga, Max adalah seorang yang religi. Sebelum ia pergi ke kota untuk menjual hasil kebunnya, Max akan menyempatkan dirinya ke gereja untuk berdoa. Setibanya di kota, ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berjalan. Jalan ditemani seorang pengawalnya. Max pun bertanya pada Jack kelengkarannya. Dan Jack menjelaskan tentang siapa itu Mega. Dan Max tertarik. Ia ingin bertemu dengan Mega. Jack pun menjelaskan bagaimana cara menjumpai Mega di rumah bordir milik Siska. Kembali kita melihat kehidupan Mega kecil. Suatu saat, ia menerima sepujuk surat dari ayahnya Mega yang memutuskan hubungan dengan mereka berdua. Hati lia menjadi hancur. Mereka pun keluar dari rumah yang mereka sewa karena tidak mempunyai uang untuk membayar. Lia menjual perhiasan tetapi karena barangnya tidak asli sehingga tidak laku. Seorang penjual perhiasan merayu lia karena tidak mempunyai uang. Maka lia bersedia melayaninya. Dan mulai saat itu, lia menjadi wanita penjual cinta. Saat lia dan Mega sedang duduk di sebuah dermaga, mereka berbincang tentang kehidupan yang akan datang, yang penuh bahagia. Dan tampak lia sangat mengasihi Mega. Lia sakit keras dan di saat-saat terakhir hidupnya, lia meminta Mega berdua bersama sambil menggenggam tangannya dan lia pun meninggal dunia. Kematian lia membuat Mega sangat bersedih dan ia membuang kalung milik ibunya di laut sebagai tindakan tidak percaya lagi pada sang kuasa. Mega tidak membukakan pintu saat pelanggang berteriak. Akhirnya Ben tangan kanan siskan masuk. Masuk dan menyiksa Mega Dengan mencelupkan dia ke dalam bak Untung Siska datang menyelamatkannya. Keesokan harinya, Max datang menjumpai Mega Tetapi bukan untuk tidur dengannya, tetapi untuk bicara. Mendengar itu Mega diam dan heran. Ditambah lagi niat Max untuk menikahinya. Mega pun tersenyum. Dan ia pun mengusir Max. Max berjanji akan datang kembali Dan keesokan harinya Max datang kembali menemui Mega. Max sangat mencintainya. Itu terbukti setiap orang yang datang bertemu dengan Mega Harus membayar dengan serbuk remas. Seperti biasa, Max datang bukan untuk tidur dengan Mega tetapi meminta Mega untuk menikah dengannya. Tetapi Mega tetap menolak. Mega tidak ingin menjadi istri siapapun. Tiba-tiba pintu dikitup. Tanda waktu bagi Max sudah habis. Pada malam berikutnya, Max datang kembali ke tempat Mega. Seperti biasa, Max ditolak dan pulang dengan perasaan kecewa. Kembali pada kehidupan Mega kecil, Saat kematian, Leah ibunya, Mega dibawa dan dijual pada seorang laki-laki bernama Billy. Billy adalah seorang mafia anak. Mega pun tinggal di bawah asuhannya. Di tempat itu, Dia diajar untuk menjadi seorang penghibur. Hari berlalu dan tahun pun berganti, Mega tumbuh menjadi wanita yang cantik. Suatu ketika, Mega mendapat tamu yang pertama bernama Alex. Setelah bercinta dengan Mega, Alex membunuh dirinya. Ternyata Alex adalah ayah kandung. Mega. Malam itu, Dibantu seorang wanita. Mega berhasil melarikan diri dari Billy. Billy marah dan membunuh wanita Yang membantu Mega melarikan diri. Mega menumpang kapal laut Yang menuju California. Dan tibalah Mega di California. Namun tiba-tiba Mega diserang oleh dua orang wanita. Dan mereka merampoknya. Mega dan temannya berbincang. Dan Mega mengutarakan niatnya Untuk keluar dari rumah bordir. Tetapi, Temannya meragukan niat Mega. Kesokan harinya, Mega menemukan Siska. Ia mengutarakan niatnya untuk mengambil uangnya dan meninggalkan rumah bordir. Mendengar itu, Siska menolak mengembalikan uang Mega. Itu membuat Mega marah. Siska memanggil Ben untuk menyiksa Mega. Mega dihajar habis-habisan hingga babak belur. Kesokan harinya, Max datang menunjungi Mega. Melihat wajah Mega yang penuh dengan lebam. Akibat kenal pukulan Max marah. Dan langsung membayar dan mengeluarkan Mega. Dari rumah bordir milik Siska. Max langsung membawa Mega ke rumahnya. Di perjalanan, Tanpa disadari oleh Max, Mereka berpasang dengan Billy, Sang mafia anak itu. Mega terbangun dan ia merasa berhutang budi pada Max. Karena sudah menolongnya. Tetapi, Max yang berniat menikahi Mega, Merasa ini adalah kewajibannya. Ternyata saat Mega tertidur, Max telah memakaikan cincin di carinya. Dan Mega mengembalikan cincin itu. Hari pun berlalu, Kesehatan Mega pun sudah pulih kembali. Suatu saat ketika melihat Max pergi, Mega pun pergi dari rumah. Mega meninggalkan sepucuk surat. Saat Max tiba, Ia membaca surat itu. Dan langsung mengejarnya. Max bertemu Mega dan mengajaknya pulang. Tetapi Mega tidak mau. Max pun kembali meninggalkannya. Malam pun tiba, Saat Max sedang duduk, Tiba-tiba pintu terbuka dan Mega pulang. Max memberinya makan dan membersihkan kakinya yang luka akibat melakukan perjalanan jauh. Melihat kesungguhan hati Max, Hati Mega tersentuh. Malam semakin larut, Mega merayu Max untuk bercinta dengannya. Tetapi Max menolak. Karena ia ingin mereka melakukannya. Karena cinta bukan karena kasihan. Hari-hari selanjutnya, Mereka jalani dengan bahagia. Mengambil telur bersama, Memasak bersama, Berkebun, Dan memancing bersama. Mereka merewatinya dengan bahagia. Malam itu, Mega kembali mengajak Max bercinta. Tetapi Max kembali menolaknya. Mega tertidur, Dan ia bermimpi. Ia melihat Billy yang datang. Ingin membawanya. Itu membuatnya takut. Dan Max menenangkannya. Menjelang pagi, Max mengajak Mega Untuk melihat indahnya saat matahari terbit. Mereka berbincang dan mereka mulai berperukan. Dan akhirnya mereka pulang dan bercinta. Terlihat langkah seorang laki-laki Yang sempoyongan. Laki-laki itu ternyata adalah Robby. Kakak Ibar Max. Saat dikenalkan dengan Mega. Mereka pura-pura tidak kenal. Tetapi ternyata mereka sudah saling kenal. Karena Robby adalah langganan Mega Waktu di rumah Polriar. Saat ada kesempatan Robby menghina Mega. Robby berusaha mengingatkan Max. Tetapi Max tidak berduli dengan ocehan Robby. Tapi karena Robby tidak diam, Max pun menghajarnya. Mereka pun berdamai kembali. Terlihat Max dan Mega sedang berbicara tentang umuman Robby. Tetapi Max tidak peduli. Ia tetap mencintai Mega. Saat berbaring Mega teringat. Ia pernah hamil. Tetapi kandungannya digugurkan oleh Billy. Secara paksa. Kesokan hari ketika Robby hendak pergi ke kota. Mega minta ikut. Dan Robby setuju. Dengan meninggalkan cincin dan ia pergi bersama Robby. Di tengah perjalanan mereka beristirahat. Dan Robby meminta harga tumpangan pada Mega. Dan ia pun membayarnya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan sampailah Mega di kota. Saat ia melihat rumah bordis Siska. Sudah terbakar. Ia sangat terkejut. Siska, Ben dan kedua temannya telah meninggal dunia. Luki yang menceritakan kejadian ini pada Mega. Mengajaknya bekerja di barnya. Dan Mega pun setuju. Mega mulai bekerja sebagai wanita penghibur. Saat Robby pulang. Max sangat marah padanya. Tanpa buang waktu. Max menyusul Mega ke kota. Saat ditanya apakah Mega mau ikut bersamanya. Saat Mega setuju. Langsung saja Mega dibawa. Walaupun Max harus berkelahi dengan beberapa orang. Dalam perjalanan mereka berbincang. Dan Max menjelaskan. Bahwa ia melakukan semua ini. Karena ia sangat mencintai Mega. Menyadari cinta yang tulus dari Max. Mega merasa dirinya kotor. Sehingga ia menggosok dirinya dengan batu. Sehingga kiri tangannya berdarah. Dan Max datang menolongnya. Max meyakinkan Mega. Bahwa ia memaafkannya. Saat mereka istirahat. Max bercerita tentang kebaikan Tuhan pada Mega. Dan Mega mendengar dengan baik. Max dan Mega kembali hidup bahagia. Dan mereka bahagia. Dan. Relem pun selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.